Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah bertemu dengan penjaga Kuil Gongpa Dia pun meminta izin kepadanya untuk masuk ke dalam kuil tersebut Tetua Sanlau mempersilahkan Chinan untuk memasukinya Dan setelah itu MC kita pun memasuki Kuil Gongpa yang didalamnya banyak sekali harta karun berharga Nah geng akan seperti apakah kelanjutan alur ceritanya Oke lah geng sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya Setelah berada di dalam Chinan sangat gembira karena disana banyak sekali harta karun berharga Dan juga buku teknik seni bela diri yang sangat kuat Singkat cerita Chinan sudah sangat lama mencari buku teknik seni bela diri yang cocok untuk teknik pedangnya Namun sampai saat ini dia masih belum menemukannya Beberapa saat kemudian datanglah Lin Jiksiao bersama dengan gadis-gadis yang selalu mengikutinya Lin Jiksiao berkata bahwa ternyata dia dapat bertemu lagi dengan si sampah Chinan Chinan yang tidak mau ada keributan dia pun berjalan pergi berniat untuk meninggalkan tempat tersebut Lin Jiksiao berkata apakah Chinan takut terhadap dirinya karena sekarang tidak ada yang melindunginya yaitu Xiao Qingku Chinan yang mendengar itu dia kemudian mengejek Lin Jiksiao sebagai orang yang hanya bisa menggonggong saja seperti gogog Lin Jiksiao yang dihina dia sangat marah dan kemudian mengekstra kekuatannya dan langsung menyerang kepada Chinan Namun sebelum serangan itu mendara tiba-tiba muncullah Tetua San Lao Dia berkata bahwa keributan atau bahkan pertarungan dilarang di kuil gongpa ini Melihat Tetua San Lao muncul di sana Lin Jiksiao pun menghentikan serangannya Karena dia takut Tetua tersebut marah kepada dirinya Tetua San Lao berkata jika berani-berani membuat keributan di sana maka akan dikeluarkan dari sekte secara tidak hormat Untuk menyelesaikan masalah caranya masih banyak dan tidak perlu bertarung saja Cara lainnya yaitu seperti mengukur kekuatan seseorang menggunakan batu sabit laut biru Dan siapapun yang memiliki kekuatan lebih hebat maka orang tersebut atau murid tersebut akan menjadi pemenangnya Mendengar itu Lin Jiksiao tersenyum tipis dan kemudian menantang Chinan untuk mengukur kekuatan mereka Dengan tenang Chinan pun menerima tantangan dari Lin Jiksiao untuk mengukur kekuatan mereka Chinan menambahkan bahwa taruhannya atau siapa yang kalah tidak boleh memasuki lagi kuil gongpa seumur hidupnya Lin Jiksiao yang mendengar itu dia pun segera menyetujuinya dan berkata bahwa setelah ini Chinan tidak akan bisa lagi memasuki kuil gongpa Beberapa orang yang ada di sana nampak merendahkan dan meremehkan Chinan yang berani bersaing mengukur kekuatan melawan Lin Jiksiao Karena menurut mereka Lin Jiksiao memiliki kekuatan yang cukup tinggi di antara para murid baru Beberapa saat kemudian tetuasan lau mengeluarkan batu sabit laut birunya yang dapat mengukur kekuatan seseorang Siapapun yang nantinya menempelkan tangan pada batu sabit laut biru maka batu tersebut akan memancarkan cahaya yang berbeda Warna kekuatan dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu merah kuning hijau biru dan yang tertinggi warna ungu Tidak lama setelah itu Lin Jiksiao dengan pede maju dan menempelkan tangannya pada batu sabit laut biru Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan kagum kepada Lin Jiksiao yang dapat membangkitkan cahaya biru Dan itu berarti Lin Jiksiao telah mampu membangkitkan cahaya terkuat kedua di antara empat lainnya Jadi gini geng, sedikit penjelasan warna merah adalah warna yang paling rendah alias paling lemah Disusul dengan warna hijau yang merupakan warna terkuat ketiga Dan setelah itu warna terkuat kedua adalah warna biru yang berhasil dibangkitkan oleh Lin Jiksiao Sedangkan warna terkuat pertama atau yang paling kuat adalah warna ungu Tetuasan lau nampak sangat kagum dan bangga terhadap Lin Jiksiao yang mampu membangkitkan warna cahaya biru Lin Jiksiao kemudian berkata bahwa mulai saat ini Chinan tidak akan pernah bisa sombong lagi di hadapannya Karena dia sangat yakin bahwa Chinan tidak akan mampu melampaui kekuatannya Tetuasan lau berkata di dalam hatinya bahwa murid baru saat ini yang dapat membangkitkan cahaya biru Hanya ada tiga orang dan di antaranya adalah Lin Jiksiao Jadi geng Lin Jiksiao ini termasuk ke dalam murid yang sangat berbakat Beberapa saat kemudian MC kita Chinan meletakkan tangannya pada batu sabit laut biru Tiba-tiba batu sabit laut biru mengeluarkan cahaya merah yang merupakan warna paling rendah dalam kekuatan seni bela diri Beberapa orang yang ada di sana menertawakan Chinan dan mereka mengira bahwa Chinan sangat tidak berbakat Bahkan di sisi lain Lin Jiksiao juga tertawa dan mengejek Chinan yang hanya memiliki kekuatan sampah Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba batu sabit laut biru berubah lagi cahayanya menjadi warna kuning hijau dan setelah itu berwarna biru Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena ternyata Chinan juga sangat berbakat dan tidak kalah dari Lin Jiksiao Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba batu sabit laut biru kembali berubah lagi cahayanya menjadi warna ungu Dan warna ungu adalah warna terkuat dalam kekuatan seni bela diri Tetua Sanlau juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan mampu membangkitkan warna terkuat Semua orang yang ada di sana juga melotot tidak percaya karena Chinan sangat berbakat Dan mereka baru kali ini melihat seorang murid yang mampu membangkitkan warna ungu Tetua Sanlau kemudian mengumumkan pemenangnya adalah Chinan karena dia mampu membangkitkan cahaya terkuat yaitu cahaya ungu Tetua Sanlau juga sangat gembira karena pada akhirnya seseorang dengan bakat jenius telah muncul di sekte Suanling Lin Jiksiao nampak sangat kecewa dan dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Chinan yang dikiranya oleh dia adalah sampah alias tidak berbakat Setelah itu tetua Sanlau berkata bahwa mulai saat ini Lin Jiksiao dilarang memasuki lagi kuil gongpa Mendengar itu Lin Jiksiao nampak semakin marah dan dendam kepada MC kita Chinan Di dalam hatinya dia bertekad akan membalaskan kekalahannya pada saat ini di dalam kompetisi akbar yang akan segera diadakan Bahkan dia bertekad untuk nanti ketika di dalam kompetisi mewapatkan Chinan Dengan kesalin Jiksiao diikuti dengan gadis-gadis yang merupakan anak buahnya pergi dari tempat itu Beberapa murid yang ada di sana memuji kehebatan Chinan yang mampu bersaing dan bahkan berhasil mengalahkan murid berbakat Lin Jiksiao Setelah itu tetua Sanlau membawa Chinan pergi ke suatu tempat Setelah berada di suatu tempat tetua Sanlau memberikan sebuah token giok berharga Yang dapat membuat Chinan bisa keluar masuk lantai pertama dan kedua kuil gongpa Dan itu merupakan penghormatan dari tetua Sanlau yang sangat mengagumi bakat yang dimiliki oleh Chinan Dengan token tersebut maka Chinan bisa keluar masuk kuil gongpa tanpa hambatan Chinan nampak sangat gembira dan kemudian menerima token berharga kuil gongpa Namun setelah itu tetua Sanlau mengeluarkan kembali batu sabit laut biru karena dia masih penasaran dengan kekuatan Chinan yang sesungguhnya Dia memerintahkan Chinan untuk menyentuh batu sabit laut biru sambil mengeluarkan martial spirit yang dia miliki Karena tetua Sanlau tahu bahwa tadi Chinan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya Meskipun dia mampu membangkitkan cahaya terkuat yaitu cahaya warna ungu Beberapa saat kemudian Chinan mengekstrak kekuatan martial spirit jiwa dewa perangnya Dan setelah itu dia pun meletakkan tangannya pada batu sabit laut biru Namun tiba-tiba geng batu sabit laut biru tidak mampu menahan kekuatan Chinan dan meledak alias hancur Chinan dan tetua Sanlau sangat terkejut dan tidak menyangka karena batu sabit laut biru yang menjadi pengukur kekuatan melah hancur Akibat tidak mampu menahan kekuatan Chinan Meskipun batu sabit laut biru telah hancur namun tetua Sanlau berkata bahwa dia tidak akan meminta ganti rugi kepada Chinan Tidak lama setelah itu tetua Sanlau memberikan sebuah giyok lainnya yang bernama giyok perintah Zilong atau giyok penatua tertinggi Selain dapat memasuki kuilgong, pak giyok tersebut bahkan dapat memasuki aula harta karun dengan sesuka hati Chinan pun menerima giyok tersebut dan berterima kasih kepada tetua Sanlau yang sangat baik kepadanya Setelah kepergian Chinan, tetua Sanlau nampak masih merenung dan terkejut karena ada seseorang yang sangat berbaka Bahkan mampu menghancurkan batu sabit laut biru Tetua Sanlau kemudian berbicara sendiri bahwa saat ini dia telah menemukan seseorang yang sangat berbakat di sekte Suanling Dia sangat berharap kapankah penatua tertinggi akan segera kembali ke sekte untuk melihat pemuda berbakat tersebut yaitu Chinan Singkat cerita, pada saat ini Chinan pergi menuju lantai ketiga kuilgong, pak Di sana terdapat seorang tetua yang sedang menjaga lantai ketiga kuilgong, pak Tetua tersebut kemudian memerintahkan Chinan untuk segera pergi dari sana karena murid baru tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai ketiga Namun Chinan kemudian memperlihatkan token penatua tertinggi dan berkata apakah sekarang dia boleh masuk ataukah tidak Melihat token penatua tertinggi, tetua tersebut sangat terkejut karena ada murid baru yang memiliki token penatua tertinggi Dia pun langsung mempersilahkan Chinan untuk memasuki tempat itu Namun di dalam hatinya dia kebingungan dan penasaran tentang asal-usul Chinan yang dapat memiliki token penatua tertinggi Setelah berada di dalam ruangan dia pun mengambil sebuah teknik seni bela diri Tidak jauh dari tempat itu seorang murid senior memperhatikan Chinan yang memasuki lantai ketiga kuilgong, pak Padahal menurut aturan murid baru tidak boleh memasuki ruangan ini dan hanya diperbolehkan memasuki lantai pertama saja dari kuilgong, pak Pemuda tersebut kemudian mendekati Chinan dan sekarang dia makin terkejut lagi Karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Chinan bahkan lebih kuat daripada Xiao Qinggu Beberapa saat kemudian dia semakin terkejut lagi karena pemuda tersebut melihat token penatua tertinggi menggantung pada pinggang Chinan Melihat itu pemuda tersebut langsung memperkenalkan dirinya bernama Siagong Yang dan kemudian dia menanyakan nama Chinan Chinan kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Chinan dan merupakan murid baru Gong Yang kemudian memerintahkan Chinan untuk jangan gegabah menggantung sesuka hati atau menyimpan sesuka hati Giyok Penatua tertinggi Karena takutnya nantinya ada murid lain yang sangat kuat dan berusaha untuk merebutnya Mendengar itu Chinan langsung menyimpan Giyok Penatua tertinggi ke dalam tas penyimpanannya Beberapa saat kemudian Chinan berkata bahwa dia sedang mencari teknik seni bela diri tentang pedang Mendengar itu dengan senang hati Gong Yang mencarikannya dan pada akhirnya dia pun mendapatkan lalu memberikan teknik latihan seni bela diri pedang terbang kepada Chinan Gong Yang berkata teknik seni bela diri pedang terbang sangat sulit untuk dipelajari Namun Chinan menerima gulungan teknik tersebut dan dia berkata bahwa dia akan berusaha untuk mempelajarinya Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah geng sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati